Saudara Lupa kapan ditempatkan di penempatan khusus Saya lupa ya Mulia Lupa dan saudara dimasukkan ke sel berapa lama? Saya di penempatan khusus itu 30 hari ya Mulia 30 hari Kemudian saudara di sidang kode etik Betul ya Mulia Saudara mendapatkan hukuman apa? Demosi waktu itu ya Mulia Demosi selama? 8 tahun ya Mulia 8 tahun Atas kesalahan apa? Kurang profesional ya Mulia Kurang profesional Dimana letak tidak profesional saudara? Mulai dari olah TKP ya Mulia Mulai dari olah TKP Kemudian barang bukti diambil oleh pihak lain maksudnya Kemudian barang bukti diambil alih oleh pihak lain Ada lagi? Kemudian terkait dengan Masalah LP yang mana saat itu dibilang tidak ada dasar LHP saat itu dalam pembuatan LP model A Tapi pada saat itu setelah itu kita buktikan bahwa sudah ada LHP Dasarnya ada LHP yang kita lakukan Artinya saudara dianggap tidak profesional dalam melakukan penyidikan dan olah TKP pada waktu pertama Kurang lebihnya itu Betul ya Mulia Dan saat ini saudara masih ditempatkan di? Saat ini kami di Yanma ya Mulia Di Yanma Betul Saudara sudah Sudah sekolah SESPIM Sudah ya Mulia Dan saudara akhirnya terhambat untuk melanjutkan karir saudara Betul ya Mulia Akibat peristiwa ini Betul ya Mulia Baik Selanjutnya saudara AKP Revival Samuel Mungkin sebelum saya beralih ke yang lain Mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo Silahkan Untuk menyampaikan Pertanyaan saya ke Pak Sambo Kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Baik Ada lagi? Cukup Itu saja Oke nanti akan dijawab Terima kasih